Bersama Om Bob Om Bob, mantan ketua Komnas HAM, menilai pemerintah menyusupkan pasal yang mengancam demokrasi dalam RUU KUHP. Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya, di dalam RUU KUHP itu mestinya mantan ketua Komnas HAM tersebut mengacu pada salah satu pasal yang tetap dimasukkan, yaitu larangan menyebarkan melalui media apapun atau mengembangkan ajaran komunisme dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Nah, kalau kita flashback dasar negara kita, itu kan adalah demokrasi. Cita-cita reformasi dulu pada tahun 97 itu kan juga menginginkan adanya demokrasi yang di Indonesia. Jadi kehidupan politik di Indonesia itu menjadi yang demokrasi. Kita ingat zaman dulu, sebelum order lama tumbang, orang-orang simpatisan Masyumi, PRRI Permesta, itu padat ditangkepin. Orang-orang yang muter lagu-lagu Beatles, orang-orang yang suka lagu-lagu yang waktu itu dikatakan ngak-ngik-ngok, itu juga dimasukkan penjara. Bahkan grup band Indonesia yang paling favorit pun, KUS Bersaudara, yang kemudian menjadi namanya KUS Plus, itu juga pernah masuk penjara. Nah, ini akibat ketidakcocokan selera dari sang penguasa dengan ideologi itu. Kita ingat dulu, zaman kuno sekali itu kan ada paham yang mengatakan bahwa bumi atau dunia itu adalah datar. Nah, tiba-tiba ada seorang yang hebat yang mengatakan bahwa dunia itu adalah bulat. Karena pada saat itu penguasa-penguasa, kalau nggak salah itu penguasanya masih orang-orang yang menganut paham agama yang sangat kuat, mengatakan bahwa yang mengatakan dunia bulat itu adalah ajaran sesat. Sehingga orang tersebut ditangkap, disiksa, dibunuh. Bahkan ada juga yang sempat dibakar hidup-hidup. Nah, ini adalah hal yang tidak betul. Jadi, mestinya seluruh anggota DPR dan seluruh rakyat di Indonesia itu harus mempunyai paham yang sama. Yang namanya demokrasi itu adalah tidak boleh melarang adanya pemikiran-pemikiran yang tidak sepaham dengan kekuasaan pemerintah. Hal ini sangat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Contohnya sudah banyak kan, tadi soal musik-musik, ngak-ngingkok tadi itu. Nah, sekarang misalnya paham komunis atau paham yang tidak sejalan dengan pemerintah. Mungkin ada kapitalis, itu kalau dilarang nanti lama-lama kalau pemerintahnya itu makin lama makin kuat, nanti semua yang tidak cocok dengan pemerintah itu dilarang semua. Nah, kalau itu terjadi karena namanya sudah bukan demokrasi. Jadi, namanya sudah menjadi negara yang pahamnya itu sesuai dengan kehendaknya pemegang kua-kuasaan. Oleh sebab itu, saya pikir keberatan dari mantan ketua Komnas HAM itu memang perlu didukung. Soal komunis tadi itu memang bahayanya perlu diwaspadai. Tetapi sebetulnya tidak perlu lagi ditakutin. Kalau memang mau menganut demokrasi, ya itu disilahkan saja. Toh, biangnya komunis, dulu yang terkenal dengan nama Rusia, Soviet, maupun yang di Tiongkok sana, itu sekarang sudah tidak bisa berkutik apa-apa kan. Tiongkok yang dikatakan komunis, partai komunisnya mendominasi di sana, tapi kelakuannya sudah seperti kapitalis. Soviet yang dulu menjadi mbahnya komunis, sekarang juga sudah bubar. Yang sekarang jadi komunis itu satu-satunya di dunia sekarang kan Korea Utara. Nah siapa yang mau jadi negara seperti Korea Utara itu, yang rakyatnya miskin seperti itu kan. Jadi sebetulnya paham, komunis itu sudah relatif sudah tidak ada yang ikut lah. Oh anak muda sekarang juga tidak ada yang ikut ya. Jadi kalau cuma sebagai pengetahuan kok ya nggak apa-apa. Oh komunisme itu ngajarnya seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kita mau demokrasi yang sesungguhnya, ya Pancasila itu. Jadi jangan semua dilarang-larang, lebih bagus tidak ada larangan. Tapi pendidikan dasar Pancasila itu dimasukkan betul-betul sejak anak-anak. Pasti negara kita ini akan menjadi makmur, aman, dan sejahtera. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767. Sekali lagi 0856-4141-6767. Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton!